berupa kaos apakah sudah ready kak? nah ini yang ditanyakan nih hadiahnya mana sih hadiahnya? benar-benar, untuk mengenai ini ngobrol-ngobrol soal gift ya saya sebenarnya membawa empunya gift ini disini sambil saya ini yang punya gift ya tapi disini saya akan menyampaikan bahwa gift kaos sebenarnya udah ready ya kalau gift kaos nah terus temen-temen masih banyak aja? oh banyak sekali! April 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 ini judulnya aja yang April Mob tapi sebenarnya ini April membawa berkah bulan Ramadan sebabnya sebab jujur gak ada kebohongan ya hai hai, kembali lagi dengan saya Ayu dalam Jabri PMI Solo jauhan penting bareng PMI Solo kali ini temen ngobrol saya ada dua orang kakak-kakak cantik waaaah waaaah perlu dikenalin gak nih? gak usah langsung nomor WA oke ada kak Dea halo hai kak Puji halo oke temanya ini April Mob ya awal bulan awal bulan WAE oke oke nih langsung aja nih ya pertanyaan pertama jeng jeng info 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 stok darah terupdate hari ini dong ya baik saya akan bacakan stok darah tanggal 4 April 2023 jadi untuk wall blood untuk golongan darah A itu sebanyak 257 kemudian golongan darah B 256 untuk golongan darah O itu 300 AB B 127 kemudian untuk PRC untuk golongan darah A 482 golongan darah B 659 untuk golongan darah O 954 paling banyak sendiri ya ini ya O ya oh langge terus kemudian untuk AB 163 kemudian untuk trombosit itu A 53 untuk golongan darah B 17 untuk golongan darah O 0 untuk golongan darah AB 10 kemudian untuk FFP untuk golongan darah A 92 golongan darah B 88 golongan darah O 112 dan AB adalah 84 jadi untuk jumlah golongan darah A keseluruhan adalah 884 kemudian yang B itu 1020 O 1366 dan AB sebanyak 384 untuk stok hari ini stoknya masih melimpah ruah ya ayo berapa tadi wuuh 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 aman puasannya iya masih aman iya 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 tadi stok darah eh terbaru kita ya dari PMI Solo eh selanjutnya nih kegiatan donor darah dimana saja nih Kak kira-kira ada perubahan iya 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 untuk pada saat ini kan puasa itu bis donor saat ini beroperasi depan pengadilan oh berarti udah mulai beroperasi ya iya pertama ini ya pertama di bulan ini ya kayaknya kemarin belum ya kayaknya iya sempat ada ini sudah ada jadi selain di bis donor itu dimulai dari tanggal 4 kemarin kemudian tanggal 5 6 7 ada beberapa instansi yang mengadakan donor juga yaitu ada pada tanggal 7 itu di GKJ Mbaki kemudian di tanggal 7 lagi di GBI Gading Solo kemudian untuk tanggal 9 itu di Sibat Sudiro Prajan jadi untuk bis donor itu mulainya jam 8 8 pagi iya jam 8 sampai sampai jam 13 13 1 siang ya iya 1 siang iya jadi kalau misalkan ada yang rumahnya jauh iya kalau ke PMI Solo bisa langsung ke pengadilan ya untuk donor daerah depan pengadilan maksudnya pengadilan kemudian untuk tanggal 9 ada di GKJ Bibis Luhur ya terus kemudian jam tanggal 9 di GKJ Mbaki itu dimulai jam 9.30 jadi pagi ya jam 9.30 pagi ya kebanyakan beberapa gereja sih kalau hari Minggu ya iya betul terus kemudian untuk tanggal 15 itu ada di Usaha Jayaban di Bridgestone depan UNS nah itu ada beberapa hari ya disitu kemudian untuk tanggal 16 ada di GKJ Joyo Diningratan dimulai jam 7 kemudian jam 16 eh tanggal 16 itu di gereja Santa Maria Regina Purwawardayan Purwawardayan maaf seripet titik ya people yang apa eh quasa tanggal 16 eh tuh polit Explainer Tempat Sama Usaha Baru Solo juga, kemudian tanggal 24 April di SMK 6 Solo, jadi itu alumni, alumni yang mengadakan, kemudian tanggal 28 di GKJ Cakra Nengratan, terus di tanggal 30 ada di Gereja Oza, Yesus Kristus, kemudian tanggal 30 ada di Ikatan Okupasi Terapi Indonesia, kemudian tanggal 30 April ada di Persis Solo, tanggal 30 ada di Balai Desa Laban, kemudian ada di KRT Mekarsari, Pelosok Kerep, dan juga di CV Putra Nugreha, ya itu sampai tanggal 30 April. Berarti sudah penuh nih ya? Sudah penuh, tapi kalau misalkan instansi yang ingin mengadakan dondara, itu bisa, masih bisa menerima, silakan untuk menghubungi di nomor P2D2S. Berapa tuh? Ada di sosmednya PMI, silakan cek ya, silakan cek ya. Jadi ini ya, selama tadi sebulan tuh sudah ada jadwal yang sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jadi puasa bukan alasan buat tidak dondara. Karena kami sudah menyediakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu full semua ya. Dondara-dondara siang-siang, nggak masalah sih dondara-dondara. Berarti rakyat tangla ya, nggak masalah, nggak masalah. Semua sesuai dengan keadaan kesehatan masing-masing. Oke, lanjut nih. Nah, apakah semua golongan darah bisa donor nih? Pertanyaan yang sering masuk nih, apakah semua bisa diterima sih jika ingin donor? Apakah ada batasannya? Oh ini jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu, seperti itu. Gimana nih Kak? Jadi untuk stok puasa, semua golongan darah itu bisa diterima. Bisa diterima ya, ini tanpa pengecualian ya. Bisa donor di dalam gedung maupun di instansi, begitu. Maupun yang di mobil unit tadi ya. Mobil unit bisa. Oke, nice info kan? Nice. Oke. Nah ini, pertanyaan selanjutnya. Berapakah sih jarak antara donor yang pertama dengan jarak donor yang kedua? Dwer. Teteret. Ini tuh pertanyaan yang paling sering muncul sebenarnya mengenai jarak donor. Jadi berdasarkan peraturan yang terbaru, jarak donor biasa atau konvensional itu adalah genap 60 hari. Jadi teman-teman bisa nih, kapan terakhir donornya, itu bisa dihitung genap 60 hari. Jadi bisa donor setelah hari ke 61. Jadi dia biar genap dulu 60 hari, baru besoknya teman-teman bisa donor. Karena kalau misalkan belum 60 hari itu teman-teman datang ke sini percuma. Sistemnya juga nggak bisa registrasi. Suruh pulang ya? Yes. Suruh pulang. Nggak dapet kopi, nggak dapet es, nggak dapet snek ya kan. Mending nunggu 60 hari, terus di hari ke 61-nya itu baru silahkan teman-teman bisa. Berdonor-darah. Itu yang konvensional. Kalau yang APRSS itu 2 minggu sekali. Betul ya mbak? Setelah 2 minggu ya? Iya. Kalau dari konvensional, terus tiba-tiba dapet telepon APRSS, itu jaraknya adalah 1 bulan. Karena kan ada nih yang habis donor konvensional, tiba-tiba dihubungi untuk APRSS. Jadi teman-teman bisa mengatakan bahwa, kalau misal belum ada 1 bulan, mohon maaf bu, saya belum ada 1 bulan donornya. Belum bisa lah ya, nunggu waktu dulu. Betul. Jangan dipaksakan karena itu demi kebaikan teman-teman juga. Demi kebaikan dan kesehatan ya teman-teman. Takutnya lemes. Lemes, semapet ya mbak? Benar. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kalian nggak perlu bingung nih, 60 harinya kapan sih? Tentu saja dari pihak kita ya, dari PMI Kota Surakata sudah menghubungi. Betul, betul. Sudah klenting WA ya. Nanti ada WA reminder. Ada WA reminder. Pengingatnya. Betul. Terus ada juga kalau misalkan teman-teman yang mengeluhkan nggak dapat WA reminder. Nah, ini bisa jadi teman-teman ada pergantian data nomor handphone. Atau mungkin nomor handphone yang dicantumkan di sistem kami itu ada kesalahan. Jadi, pada saat teman-teman melakukan registrasi ulang di download berikutnya, bisa dicek. Jangan langsung klik-klik, oke 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 gitu aja. Tapi silahkan dicek. Karena kan banyak nih yang langsung dijawab oke 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 aja. Tahu-tahu dia menghubungi PMI, tidak pernah mendapatkan SMS reminder WA. Sudah nggak usah SMS ya. Sudah nggak usah SMS ya. Dapat WA reminder. Nggak dapat WA reminder gitu. Nah, bisa jadi ada perubahan nomor handphone. Tapi teman-teman belum mengupdate. Atau mungkin ada kesalahan dalam mengetikan nomor handphone. Seperti itu. Jadi, nanti download selanjutnya. Kok aku nggak pernah dapat WA ya dari PMI ya. Nah, itu bisa dicek nomor HP-nya. Seperti itu. Jadi, ini gimana nih? Kalau buat sarannya nih. Semua yang gonta ganti nomor. Sarannya ya nomor HP itu ibarat pasangan ya. Jalan gonta ganti. Oh, boleh lah. Satu. Satu aja untuk selamanya ya. Jalan gonta ganti ya. Karena itu terkait. Terkait apa? Data-data info dari segalanya. Oke. Tapi kalau mau ganti nomor juga nggak apa-apa. Silahkan diganti juga. Yang penting konfirmasi dulu ya. Betul. Jadi, biar informasi-informasi terupdate dari PMI, teman-teman bisa menerima. Apalagi ucapan ulang tahun. Banyak yang nunggu. Terima kasih saya. Karena memang ya, bukan orang pertama yang ucapin selamat ulang tahun. Tapi siapa? PMI Solong. Bener kan? Selamat ulang tahun. Itu on-tap loh. Jam 0-0-0-0. Langsung teling gitu loh. Biya sangar tau. Kurang perhatian biya juga. Diperhatikan kalau PMI terus itu. Lanjut. Lanjut. Bagaimana cara mendonorkan darah? Bagaimana cara mendonorkan darah? Masih sama. Kalau misalkan teman-teman mau donornya di dalam gedung, teman-teman bisa pakai aplikasi Ayo Donor. Jadi, silahkan download di Play Store atau App Store. Ayo Donor gitu ya. A-Y-O-D-O-N-O-R. Cari aja di Play Store itu bisa di install. Teman-teman bisa registrasi dari situ. Setelah dari situ, teman-teman tinggal scan barcode-nya aja. Nanti tinggal print datanya. Tapi, kalau teman-teman belum punya aplikasi Ayo Donor, walaupun diharapkan udah download ya. Teman-teman bisa langsung datang ke PMI. Nanti menghubungi petugasnya dulu untuk minta barcode. Setelah minta barcode, baru teman-teman bisa registrasi melalui komputer yang sudah disediakan. Begitu. Itu kalau di dalam gedung. Tapi, kalau di mobile unit, bagaimana Mbak Puji? Bagaimana cara donor untuk di mobile unit? Ini langsung datang ya. Langsung datang aja ke instansi yang terdekat dengan rumah, tapi membawa identitas berfoto. KTP ya? KTP, SIM, boleh. Kalau perlu kartu donor ya. Karena sekarang udah pake HP, jadi bisa pake aplikasi. Nanti dikasikan kepada petugas. Kemudian mengisi form. Kalau di luar masih manual ya. Kalau di dalam gedung kan udah pake komputer. Jadi tinggal klik-klik aja udah keluar formulirnya. Kalau di luar gedung, itu masih dengan form manual. Jadi, nanti pendonor itu mengisi form sesuai dengan keadaan atau kondisi pendonor tersebut. Gitu. Oke. Semudah itu? Identitas yang ada fotonya berarti buku nikah boleh. Asalkan ada edikanya boleh kan ya? Karena ada fotonya. Identitas ada fotonya. Tapi itu menyelitkan kaum-kaum seperti saya. Kenapa? Karena belum ini kan. KTP, ya. Sudah, ya. Sudah, ya. Belum. Jadi, boleh bawa KTP atas di bacalah ya. Tapi, saya doakan ya. Semoga cepat. Ini 2 bulan Ramadan. Amin. Amin. Semoga doanya dikijabah. Semoga segera akan bertemu jodoh. Amin. Jodoh yang ganteng. Amin. Seolah. Amin. Kayak. Amin. Sayang. Mantap kan? Sempurna. Mantap. Biasanya manjur doanya Mbak Ayu. Amin. Ini doa orang terzolimi lah. Ya, benar. Saya tiap hari tak zolimi. Lanjut. Lanjut. Jadi, gini. Aplikasi Ayu Donor sangat penting ya, Mbak ya. Jadi, mempermudahkan kita untuk dono darah. Jadi, jadi rumah dimanapun kita bisa buka-buka dulu. Ibaratnya, apa ya? Nginden ya, Mbak ya? Betul, betul. Jadi, bisa mengisi waktu di jalan. Ngingisi dulu, barulah datang ke sini. Amin. Jadi, yang belum punya aplikasi, ayolah. Segera download. Humpung NWV juga, Kak. Betul, betul, betul. Betul, betul. Bisa aja sih. Nah, lanjut nih. Berapa sih harga kantong darah? Satu kantong darah. Jadi, untuk golong apa? Untuk golong apa? Darah biasa itu 360. Kemudian untuk averesis itu 3.600.000. Terpaut nolnya satu ya. Tapi banyak itu. Tapi banyak ya. Karena prosesnya sendiri berbeda ya. Kalau untuk darah biasa, itu kan kita menggunakan alat, diolah. Ya, kemudian, kalau yang averesis itu kan menggunakan alat khusus. Dan juga, apa namanya, harus syarat-syaratnya itu sangat lebih ribet ya? Ya, nggak ribet sih sebenarnya. Cuma lebih kompleks juga ya. Dibandingkan donor biasa. Jadi, jangan ada pertanyaan lagi. Kok arangmen sih? Itu kan emang prosesnya berbeda, mesinnya berbeda. Dan waktunya pun kurang lebih 30-60 menit. Nah, tergantung dari trombosidnya juga. Dari jaraknya aja udah. Udah beda. Jadi, makanya jangan mengeluh. Kok harganya beda sih? Tenang. Karena itu emang prosesnya berbeda juga. Dan kalau untuk harga, ibaratnya banyak nih orang yang bilang, kok yang ngedul darah nih? Nah, itu yang harus perlu kita garis bawah. Bukan ngedul darah, teman-teman. Untuk 360 ribu itu bukan menjual darah, tapi proses bagaimana dari pengambilannya sampai semua dari alat-alatnya ya, Kak, ya? Itu semua kan membutuhkan dana juga. Jadi, bukan menjual darah, tapi mengganti uang proses pengambilan dorohnya itu. Istilah sebenarnya adalah biaya pengganti. Biaya pengganti pengolahan darah. Nah, itu ada 360 ribu karena ya kantong darahnya sendiri itu masih mahal. Mahal juga ya. Terus, kan kalau kita donor, kita dicek 4 parameter penyakit juga. Ada HIV, civilis, hepatitis B, dan C. Nah, itu kan juga reagen-reagennya juga memerlukan. Bayar juga. Biar darah yang dihasilkan itu tetap aman. Karena memang jelas sekali ya, darah yang ada di PMISU ini memang darah yang aman ya. Jadi, sudah terbebas dari apa, Kak? Empat parameter penyakit itu ya. Jadi, kalau misalnya suatu ketika nih, ada salah satu pendonor yang turing reaktif nih, pasti kan sudah ada pemberitahuan juga. Nah, itu yang sering ditanyakan sebenarnya. Pemberitahuan itu tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah lewat handphone. Entah itu dalam wujud SMS atau WA tidak akan pernah. Tapi, wujudnya adalah kita mengirimkan surat ke alamat yang tertera di SIM donor. Jadi, misalkan teman-teman saat ini domisilinya di mana? Berbeda dengan di KTP. Silahkan diisikan alamat domisilinya. Jadi, biar ketika ada informasi-informasi yang membutuhkan untuk mengirim surat, itu bisa langsung diterima sama teman-teman di mana teman-teman berdomisili. Begitu. Jadi, jangan diisikan. Kalau misalkan domisilinya sesuai dengan KTP ya, silahkan diisikan. Ya, masalah ya kalau disesuai ya. Tapi, kalau misalkan kayak ngekos di sini atau mungkin baru saja pindah ke Solo, belum sempat ngurus KTP, jadi silahkan diisikannya sesuai dengan alamat domisili. Jadi, biar suratnya itu sampai ke pendonornya. Betul. Dan, tenang saja suratnya itu tidak berisi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan itu reaktif. Tidak, suratnya hanya berupa undangan, teman-teman. Jadi, tidak perlu khawatir. Jadi, prevent ya. Kerahasianya terjamin. Benar, kerahasianya terjamin. Dan, kalau misalkan diterima oleh orang yang ada di rumah atau mungkin orang lain yang menerima, itu dipastikan aman. Karena tidak menyebutkan hasilnya. Karena kalau di PMI kan, hanya sebatas screening saja ya, bukan diagnosa. Tapi, harapan kami adalah teman-teman tetap mau memenuhi undangan tersebut. Begitu. Karena memang ya, sangat-sangat ini ya. Baguslah. Ketika donor daerah ia dapat pahalanya juga, terus kita juga bisa tahu, oh ini sakit apa nih? Benar. Itu yang paling utama sih. Jadi, sangat banyak-banyak manfaatnya. Ini juga bisa seleksi calon mantu ya. Oh, benar. Benar, cukup. Jadi, kalau misalkan mau nikah nih ya, Ini buat para bapak ibu yang punya anak dia. Nanti tinggal tanya aja, udah donor berapa kali. Kalau udah banyak berarti insya Allah sehat. Terhindar dari segala penyakit menulai. Benar. Ini benar-benar nih harus nih? Bisa kan? Bisa. Donor daerah aja berani loh. Pasti kan kayak gitu-gitu. Masalah lagi gak berani doa daerah. Oke. Angkat. Catat gitu ya, catat-catat. Karu jarumnya di BPM menghadapi kenyataan rumah tangga. Au, curhat au. Sambung. Sambung. Lebih berat loh ya. Iya, rakamnya. Benar-benar. Oke. Lanjut. Oke. Komponen darah itu apa saja sih? Kan banyak nih jenis-jenis darahnya ya. Iya. Bisa dijelaskan mungkin? Iya, jadi di PMI Solo, itu ada WB, itu adalah World Blood. Nah, itu adalah darah utuh. Yang masih utuh belum dipecah sama sekali, belum diolah sama sekali. Kemudian ada TC, trombosid konsentrat. Nah, itu warnanya tidak merah, tapi kuning. Nah, gitu ya. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang memang kekurangan trombosid, trombosidnya sangat rendah, itu bisa pakai trombosid dari PMI. Terus tadi, untuk trombosid, dalam Aferesis tadi, satu kantong Aferesis, itu sama dengan 10 kali trombosid biasa. Nah, gitu ya. Jadi, 1 banding 10 berarti. Jadi jumlah Aferesis itu 10 ya. Wah, jadi benar nih, kalau tadi harganya, tepatnya 10 kali. Nah, ini harus diingat ya, 10 kali, 1 banding 10, makanya agak tinggian. Ini ada FFP, Fresh Frozen Plasma. Nah, itu biasanya... Nggak. Diposok-posok. Beda, saudara. Beda ya, beda ya. Jadi itu nanti dibekukan dulu, kemudian pada saat darah itu diambil, nanti baru dicairkan. Seperti itu. Jadi, ditransfusikan nggak dalam keadaan peku. Jadi harus dicairkan dulu. Seperti itu. Kayak asik perah dong ya? Oh, ingat jaman menyusul ini. Oh, harus jangan ketik dulu. Iya, harus jangan ketik dulu. Biar bisa dipakai. Terus bisa kandu sampai meleleh ya. Meleleh. Baru bisa dikunakan. Itu sama ya, PCM sama ya. Lanjut. Lanjut ya. GIF berupa kaos, apakah sudah ready, Kak? Nah, ini. Ini yang bikin ditanyakan nih, hadiahnya mana sih hadiahnya? Benar, benar. Untuk mengenai ini ngobrol-ngobrol soal GIF ya, saya sebenarnya membawa empunya GIF ini disini. Sampai saya ini yang punya GIF ya. Tapi disini saya akan menyampaikan bahwa GIF kaos sebenarnya udah ready ya, teman-teman semuanya. Jadi yang mau menukarkan reward berupa GIF kaos, itu sudah bisa ditukarkan di bagian P2D2S. Gedung PMI lantai 3. Oke, nanti ketemunya sama Mbak Puji, sama Bu Yani juga bisa, atau sama Mbak Isna juga bisa. Nah, untuk syarat-syarat biar dapat kaos, ini kadang banyak yang masih bingung ya. Untuk cowok itu bisa dapat kaos kalau donornya adalah 5 kali di tahun yang sama. 5 kali di tahun yang sama? Iya, betul. Jadi kan 1 tahun bisa 6 ya sebenarnya? Sebenarnya bisa 6, kalau dia rutin. Nah, kalau cewek ini dapat diskon. Karena kan cewek kadang ada masa-masa menstruasinya ya. Jadi kalau cewek didiskon 4 kali dalam tahun yang sama, 1 tahun itu, bisa menukarkan GIF berupa kaos di P2D2S lantai 3, Gedung PMI Kota Surakarta. Nah, penukarannya ini berbeda. Kalau misalkan Uni Donor Daerah itu buka 7 kali 24 jam setiap hari ya. Asal matahari belum terbit dari sebelah barat, itu PMI selalu masih buka. Iya, iya. Betul, betul. Betul, betul. Nah, kalau P2 ini ada jam kerjanya teman-teman semuanya. Jadi, selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa, Senin sampai Kamis itu dilayani dari jam 8 sampai jam 2. Gak gitu sih. Sampai jam 8.00 ya. Terus kalau hari Jumat. Hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 11. Untuk hari Sabtu, dari jam 8 sampai jam 1. Itu, tapi nanti setelah Ramadan, jam 8.00. Baik lagi jam 2.00 ya. Ya, sudah beda lagi. Jam 8.00. Senin sampai Kamis jam 8 sampai setengah 3.00. Hari Jumat jam 8 sampai setengah 12.00. Hari Sabtunya jam 8 sampai jam 2.00. Begitu. Oke, berarti syaratnya cuman menunjukkan bukti aja kan ya? Yes, membawa kartu donor aja. Berapa kali udah? Langsung ya. Nanti akan diverifikasi oleh Bu Yanni, Mbak Puji ataupun Mbak Isna. Ini Mbak Puji ini Mbak Puji ya. Mungkin lagi bisa WA dulu, nomor udah tertera di bawah. Ya. Nomornya Mbak Puji. Enggak, enggak, enggak. Itu kalau gift kaos. Nah, terus teman-teman. Masih banyak aja. Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Ini judulnya aja yang April Mob. Tapi sebenernya ini April membawa berkah. Bulan Romantan, ya kan? Semua sebab jujur, enggak ada kebohongan ya? Tidak ada kebohongan. Terus untuk gift yang lainnya, berupa piagam, itu ada 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Kalau teman-teman mau, apa namanya, tukar piagam, misalkan, wah aku udah donor 10 kali nih, dapet apa? Dapet piagam. Nanti ngurusnya di mana? Sama, seperti teman-teman menukarkan kaos, ngurusnya tetap di bagian P2D2S, jam kerjanya juga sama, nanti bisa ketemu Mbak Puji, Boyani, ataupun Mbak Isna, ada di sana. Begitu. 25, 50, 75, 100 juga sama. Yang 100 nanti ketemu Presiden ya, Presiden Republik Indonesia. 75 ketemu Pak Gubernur Jawa Tengah ya. Kalau 10, 25 ketemu saya. Jadi sampai sama Mbak Puji bisa. Bisa dicairkan uang gak tuh? Ya, mohon maaf ya. Untuk sementara gak bisa. Tapi bisa buat cari jodoh. Oh iya. Pada kayak ketanah. Ayang-ayang aku udah donor nih ke 25 kali gitu kan. Aku kan sehat nih, aku sehat-sehat. Aku sudah terbukti sehat, bugar, waras. Bener, bener, bener. Siap melamar. Bener, bener, bener. Betul. Begitu. Lanjut caranya. Tukar gift dan biakal. Tenang. Gift kita cuma bukan, cuma kaos kok ya. Dan selalu ready. Tiap hari kalau donor. Eh, ya donor gak tiap hari ya. Setiap kali donor juga dapat gift. Dapat snack. Dapat kopi. Kopi. Dapat es krim. Dapat es seman bareng ya. Semane, aftab, cati-cati gitu ya. Jodoh petugasnya. Eh, sudah di bujok api, Mbak. Oh, iya. Ini segera. Oh, iya segera. Iya, iya, iya. Aku memang bukan aku sendiri. Oh, iya. Cari mbak daya di lantai juga. Betul. Bagian apa? Tanya mbak Pusik. Sudah ready. Sudah ready. Sudah ready. Sudah ready. Sudah ready to you. Si Jamin siap ya. Yoi. Nah, nih. Bagaimana sih cara cek total donor ketika lewat online? Gimana nih? Secara online sebenarnya tadi udah di spill-spill sedikit ya. Mengenai aplikasi Ayo Donor. Jadi di Ayo Donor itu lengkap banget teman-teman menunya. Kalau misal menunya kayak ayam goreng. Aduh, menunya. Aduh, mengetahkan ya. Jadi di fitur ya. Fiturnya di Ayo Donor itu udah banyak banget. Teman-teman selain bisa melihat histori donor udah berapa kali. Dan itu lengkap banget ya. Waktu kalian donor itu. HB-nya berapa, berat badannya berapa, tensinya berapa. Itu semua ada di situ. Termasuk tanggal-tanggalnya juga ada di situ. Tanggal sebelum donor yang sebelum-sebelumnya. Betul. Itu semua sudah tercatat di sistem ada di situ semuanya. Dan terus kalau misalkan. Jadi ya teman-teman bisa ngecek berapa banyak saya sudah donor ya lewat situ itu tadi. Kalau ada yang belum sinkron. Misalkan saya sudah donor 12 kali. Tapi kok tercatatnya baru. 5 kali. Nah itu bisa teman-teman urus ke bagian aftab di lantai 2. Lantai 2 ya di bagian donor darahnya juga itu ya. Betul. Nanti akan dibantu untuk menyesuaikan jumlah donornya. Atau mungkin nanti bisa naik ke lantai 3 di bagian IT juga bisa. Nanti dibantu. Ketumah dia juga. Iya. Iya jadi ketahuan. Iya. Nanti tunggu. Dia tuh multi talent. Maksudnya bisa. Bisa semuanya. Bisa. Iya betul. Nah itu tadi. Selain di story donor teman-teman kalau mau mengajukan mobile unit ya mbak ya. Atau donor instansi teman-teman punya organisasi. Atau mungkin punya perkumpulan. Atau mungkin karangtaruna. Tempat ibadah. Atau tempat-tempat yang lain. Yang ingin mengadakan donor darah. Itu bisa loh lewat aplikasi Ayo Donor. Jadi tinggal klik aja untuk pengajuan donor mobile unit. Nanti gampang banget tinggal menyertakan kota. Jamnya mau jam berapa. Tanggalnya mau tanggal berapa. Jumlahnya bukan? Jumlahnya. Pesertanya berapa. Terus tinggal kirim foto lokasi yang mau dijadikan donor itu aja ya. Terus nanti udah. Akan di ACC oleh mbak Puji. Jika ACC. Tapi pasti mungkin ACC. Tapi cuma mungkin waktunya juga ya. Berbenturan sama melen atau enggak. Kalau bisa jangan mepet ya. Kalau misalkan ingin mengadakan donor darah. Minimal berapa nih? Paling enggak ya 2 minggu atau 1 bulan. Kalau memang sudah ada rencana. Mending segera. Segera menjatarkan diri ya. Apalagi hari minggu. Itu hari yang sangat spesial sekali. Paling terbanyak untuk mobil unit. Makanya teman-teman. Kalau ingin mengadakan donor darah. Jangan mepet-mepet waktunya. Karena kita berhubungan dengan petugas. Kemudian logistik kita. Kita juga harus mempersiapkan. Seperti itu. Minggu-minggu petugas ya rap rai. Betul. Enggak betul. Inilah istimewanya PMI Solo ya. Nah iya kan 7x24 jam. Melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hari. Sepenuh hari. Sepenuh hari. Betul. Betul. Dan kalau misalkan itu sudah menjadi donor darah itu menjadi agenda rutin. Bisa ya mengajukannya langsung satu tahun. Bisa dalam setahun. Bisa langsung tiap tanggal berapa. Kayak gitu bisa langsung request. Langsung setahun. Ya bisa. Ini langsung dijadwalkan dari kami ya. Betul. Gitu. Oke. Oke nice info. Mbak Puji. Lanjut. Jadi untuk apa namanya. Kalau misalkan mengadakan donor itu kan harus ada syarat-syaratnya ya. Betul. Syaratnya apa aja nih? Nah syaratnya yang pertama adalah donor itu minimal 30. Pendonornya jumlah pendonornya. Nah syaratnya jumlah pendonornya. Pendonornya itu minimal 30. Bisa teman-teman nanti apa namanya mendata siapa saja yang ingin donor. Ini namanya aja. Namanya ya. Namanya sama tanggal lahir. Terus sudah pernah donor apa belum. Seperti itu. Bisa list banyak 30. Kalau bisa lebih sih gak apa-apa. Ya biasanya kalau ada event atau apa. Biasanya kan banyak ya. Kalau yang donor. Nah kemudian yang kedua adalah untuk tempat. Nah untuk tempat sendiri itu tidak boleh langsung terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi tempatnya harus rindang. Kemudian gak boleh panas. Kita kan lapangan raleh ya Mbak? Gak boleh. Sekarang udah gak boleh. Karena kita juga menjaga kualitas darah. Darah-darah sendiri itu ya. Karena PMI Solo sangat menjaga kualitas darah. Dengarkan itu. Terbaik. Ya buat apa yang membutuhkan gitu ya. Menjaga kualitas nomor satu tuh. Betul. Kemudian lantainya itu minimal keramik. Oh minimal kan? Iya minimal keramik. Atasnya keramik gak apa-apa. Marmer itu boleh ya? Boleh. Oh gitu minimal keramik ya? Karena kalau misalkan masih tanah kayak gitu kan. Kita kan gak tahu ya ada kontaminasi bakteri apa. Karena kantong darah itu kan berpori-pori. Jadi bisa masuk gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk yang masih di bawah keramik itu. Itu gak boleh. Minimal keramik. Minimal keramik. Dan harus bersih. Pokoknya harus bersih gitu ya. Kemudian ini. Harus AC. Kalau gak AC ya gak apa-apa sih. Yang penting dingin gitu ya. Suasananya rindang gitu ya. Yang panas gitu ya. Gak AC. Kalau di hotel atau di instansikan beberapa ada yang AC itu. Boleh. Gak apa-apa. Oh berarti aku baru dapet info baru nih ya. Jadi emang karena kan kalau dulu-dulu mungkin tidak terlalu ini ya. Kayak tempat juga kan dulu ya. Sekarang kita udah standar ya. Tersesuai standar ya. Oh kita sudah meraih ISO dan juga GMB. Betul sekali. Kurang biaya. Sudah sesuai standar ini ya. Betul sekali. Tuh dibelakangnya Mbak Ayu tuh ada komitmen bersama meningkatkan kualitas pelayanan. Tuh ada tangannya tuh. Jadi memang kami sudah komitmen untuk melakukan yang terbaik. Supaya standar ya. Supaya ISOP juga. Jadi jangan dilakukan lagi ya. Tapi teman-teman semuanya yang mungkin tempatnya tadi tidak memenuhi syarat. Tapi tetap mengadakan dada. Tapi ikutnya. Jangan dincekir ya. Jangan dincekir. Kita ada bis donor dan juga mobil donor. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk menggunakan bis ataupun mobil donor. Bisa. Kalau tidak punya tempat gitu. Oh berarti tinggal aja reservasi ya. Gini-gini-gini daftar. Tapi maaf tempatnya kita tidak sedia. Oh berarti bisa nih dari kamar. Ditanyakan dulu. Apakah bisa untuk pakai mobil seperti itu. Betul. Oh tenang. Jadi prosesnya hampir sama kayak yang di bis donor yang depan pengadilan. Masuk gitu ya. Iya masuk. Nanti rumahnya di dalam. Masuk. Oh iya. Di tempat duduk sope. Ya nggak bisa. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Badan, 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 badan. Oh iya, iya. Oh gimana sih? Ingat, kesel kek. Kelak itu sih. Saking segeri. Ini akhirnya. Sekir-segeri. Oh comarai batal. Iya, marah itu. Batal. Tadi sudah posa kok. Oh gini ya. Jadi gini. Ini bagi ini ya. Bagi teman-teman semua yang mau mengadakan donor darah ya. Jadi jangan lupa dengan tinggal aja daftar melalui Ayo download tadi bisa. Jumlahnya minimal 30 orang juga. Terus menyediakan tempat. Sekalipun tidak punya tempat, kita menyediakan bis donor. Nek, kurang apa coba. Kurang apa, kurang apa. Kurang apa, payah, Nek. Kurang apa, coba. Jadi, Baik lagi. Penting sepentingnya Aplikasi tadi ya, Mbak, ya? Ayo download itu ya. Yang belum punya, ayo, ayo. Download, download, download. Download aja. Nanti kalau ada kesulitan itu ada tombol FNQ-nya. Jadi bisa diklik. Coba cari info kesulitannya di mana. Kalau gitu juga bisa minta bantuan Mbak Dayan juga. Dia sudah bisa kok. Bisa, sudah bisa. Bisa, ayo, entang. Mereka, ayo, donon karong kopi. Buka, kurang buka bareng. Buka bersama ya, bisa. Memang Mbak Dayan juga menerima, Anu ya, apa? Pelayanan buka bareng ya. Iya, betul. Saya membuka jasa teman buka bersama. Siapa yang mau bisa ada. Umi nomor dibawain. Nanti saya kasih nomor saya. Melu ya, aku ya, deh. Melu aku. Mas Asap melu, Mas. Tapi, catatan. Bukannya kudu tempat-tempat yang... Ya, tempat yang berasik. Minimal keramik. Itu gak benar di Malaysia ya, Mbak? Tidak, tidak. Oke, begitu. Nah, tadi ngobrol-ngobrol penting bareng PMI Solo kali ini ya. Yang sangat-sangat asik nih ya. Karena ada Mbak Dayan dan Mbak Puji ya. Dua wanita cantik yang hebat-hebat ini ya. Kita semua dilahirkan cantik Cantik berseri-seri kan ya Sepanjang hari Terima kasih untuk waktunya Sampai Bertemu lagi di kesempatan lainnya Semoga Puasanya lancar Diberi keberkahan Semua Doa-doa kita diijabah Khususnya Allah ya Amin Pokoknya bahagia selalu Dadah